Merubah Pradigma Demi Mempertahankan Budaya Rumah kita, pakaian kita, kehidupan kita adalah budaya kita. Selama saya keliling Indonesia dari 10 tahun lalu, meski dalam periode itu juga saya akan kembali ke tempat yang sama namun ada satu keresahan yang cukup menyita keprihatinan saya. Betapa cepatnya perubahan yang terjadi selama 10 tahun terakhir, terutama di beberapa daerah yang awalnya masih bisa saya melihat wujud nyata bentuk sebuah budaya dan belum tersentuh era, kini perlahan satu persatu mulai berkurang dan bahkan menghilang keprihatinan tersebut memang saya rasakan karena bentuk kekhawatiran saya jika dibiarkan terjadi maka generasi kita nanti tidak akan bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana sebuah budaya yang menjadi ciri khas kita perlahan memudar seiring meningkatnya kebutuhan dan juga pola pandangan, perubahan paling nyata tidak hanya pada soal pakaian keseharian saja namun juga bentuk rumah atau tempat tinggal yang kini mulai banyak mengikuti era. Dari awalnya berbentuk rumah tradisional dengan banyak kesederhanaan kini berlapis tembok dan keramik yang mencirikan sebuah simbol kekayaan, memang pandangan soal rumah yang terbuat dari daun rumbia atau ilalang atau daun nira maupun sejenisnya adalah rumah karangan orang tidak mampu dan kekurangan tak bisa dihindarkan. Kita pun pasti merasakan bagaimana sebuah kenyamanan mendiami rumah yang berbalut kemewahan dan kemoderenan. Bahkan status sosial di lingkungan pun akan memberikan rasa berbeda jika rumah kita mengikuti gaya atau era. Kini saya pun merasakan semakin sulitnya melihat bentuk rumah masyarakat adat yang masih asli dan alami baik mempertahankan bentuk, keaslian hingga dijadikan tempat tinggal dalam keseharian. Lalu menurutmu, apa yang bisa kita lakukan sebagai wisatawan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!